Halo Halo sobat investor jumpa lagi di channel investor jelata yang kali ini akan kembali membahas ya atau menginfokan beberapa emiten yang akan membagikan ya dividennya dividen interim semuanya di mana kumretnya dari tanggal 20 sampai dengan 23 November 2023 dan ada yang di atas bunga deposito nya Oke kita simak dari awal dulu ya Oke sebelum kita mulai masuk ke daftar dividennya saya juga ingin menginformasikan beberapa video yang mungkin menarik ya atau berguna untuk teman-teman ya ada pembahasan tentang saham TRJA Transcon sejaya ya yang beritanya ya akan diakusisi oleh Samindo Resources alias MYOH ya lalu ada Nelly ya ada juga MPMX nih ya dan juga Demas dimana saham-saham ini adalah saham-saham yang rutin membagikan dividen bagaimana pediksi dividennya untuk tahun depan teman-teman bisa saksikan di video tersebut dan juga ada video barunya tentang saham ya pembuat paspor dan kartu ATM nih yang jarang dibahas tapi profitnya naik terus ya Nah jika teman-teman tertarik untuk menyaksikan video-video ini nanti linknya bisa teman-teman klik ya di kolom deskripsi Oke kita mulai ke saham yang pertama adalah saham mcoleh saham ini sudah saya bahas ya secara khusus di satu video jadi saya disini singkat aja tidak membahas masalah keuangan lagi kalau teman-teman tertarik untuk melihat informasi financial Indonesia reportnya rasio PRPB dan sebagainya silakan cari di playlist ya investor jelata atau nanti klik link ya di kanan atas saya taruh nih untuk video khusus pembahasan tentang mcoleh ini ya eh dimana mcoleh akan bagikan dividen interim ya di tanggal 20 November kumdp dari Senin ya jadi kalau teman-teman masih apa masih sempat beli dari Senin ya jadi semua pemilik saham encol di hari Senin itu ya sampai penutupan itu akan mendapatkan dividen interim sebesar 250 rupiah dimana harga saham mcoleh di hari Jumat kemarin 17 November yaitu ditutup di harga 5.475 sehingga dividen nilai 4,56 persennya ini baru dividen interim ya dimana dividen intermini totalnya adalah 32 persen dari laba si mcoleh dari jurnal sampai dengan September ya Nah dividen finalnya biasanya di bulan Mei ya dua tahun terakhir itu dividen final di bulan Mei Oke kita ke emiten kedua ya Surya Toto Indonesia ya produsen apa biasanya toilet lah atau sanitary lainnya itu ya dan juga deh menjual juga ya selain manufaktur dimana pendapatan Toto ini di tahun 2022 naik 13,8 persen dan profitnya naik luar biasa ya 99 persennya dibandingkan 2021 ya Nah bagaimana tahun 2023 ya revenue nya turun ya kuartal 1 kuartal 2 nah di kuartal 3 pendapatannya naik 7 persennya dibandingkan kuartal 3 tahun lalu 2022 2022 tapi profitnya masih turun ya 17,9 persennya dibandingkan profit kuartal 3 tahun 2022 Hai Oke kalau kita bandingkan kuartal 3 versus kuartal 2 pendapatannya sebenarnya naik ya 24,83 persennya dan net income juga profitnya naik ya dimana kuartal 2 hanya 50 miliar di kuartal 3 ini bisa 58 miliar tapi ya kalau dibandingkan tahun lalu nih turun ya karena tahun lalu kuartal 3 nya 71 miliar dan kalau di setahunkan ya itu kira-kira profitnya Toto ini 240 miliar 245 miliar ya dimana turun dibandingkan tahun lalu ya 313 miliar tapi ya kita tunggu aja kuartal 4 ya karena nolais ini kan ya perkiraan aja ya kalau kuartal 4 ternyata bagus banget ya mungkin saja net profit sepanjang tahun 2023 itu lebih besar ya atau minimal sama ya dengan tahun 2022 Hai Oke ini dari rasio-rasio nya Toto ya dimana pernya 10,11 ya Hai dibilang tinggi juga enggak ya kalau kita lihat historinya ya karena dia sempat sampai ke 21,3 kali lalu ada 15 kali ya jadi bisa dibilang rendah ya kalau dibandingkan histori dari Toto nya sendiri sepbv-nya 1,02 ini juga paling rendah ya selama lima tahun terakhir ya lima enam tahun terakhir ya Hai lalu eronya 10,7 persen ya eh lumayan tinggi ya tapi tidak setinggi tahun lalu ya yang 13 persen bahkan di tahun sebelum pandemi 2014 itu sempat eronya 17,9 persennya dan hutangnya tidak terlalu banyak ya Dren 0,39 jadi bisa dilihat nih hutangnya turun terus ya apa Drenya ya Drenya turun terus ini dari 0,6 sampai sekarang jadi 0,39 kalau kita bandingkan dengan average subsectornya di industrial goods ini ya per subsectornya 2,82 jadi per toto ya cukup tinggi ya di atas rata-rata subsectornya pbv-pbv-1,47 berarti Toto dibawah rata-rata subsector dan Drenya juga dibawah rata-rata ya karena DR subsectornya itu 0,59 Hai ketoto bisa dibilang saat ini sideways ya sejak sejak ini nih sini ya sejak bulan April media eh terlihat sideways ya dan volumenya terus turun ya kecuali di tiga hari terakhir nih agak naik ya mungkin eh setelah pengumuman bagi dividen ada kenaikan volume ya Oke dimana pergerakan sideways itu diantara 222 rupiah sampai dengan 250 rupiah ya jadi kalau teman-teman ingin beli gitu ya ya bisa diperhatikan ya resistennya di 250 dan supportnya di sekitar 222 sampai dengan 226 jadi silahkan dihitung ya risk and rewardnya oke eh ini ya eh dividen history dari Toto ya dimana dia rutin membagikan dividen ya bahkan tahun 2020 pun dia memberikan dividennya dan tahun lalu dividen payout ratio nya 65% dan tahun ini dia akan bagikan dividen interim sebesar 9 rupiah ya jadi kalau menggunakan harga penutupan hari Jumat kemarin 240 rupiah dividennya cukup besarnya kenapa saya bilang besar karena dividen interim ya nanti kan ada dividen final lagi dividen yield interim saja 3,75% ya dan dividen finalnya biasanya dibagikan di bulan Juni ya tahun lalu Juni tahun 2022 juga Juni ya ya eh kebanyakan di bulan Juni ya kira-kira di bulan Juni walaupun pernah di bulan Agustus juga sini tapi rata-rata di bulan Juni jadi menurut saya cukup menarik ya kalau dividen interimnya saja 3,75% oke kita lanjut ke pump mineral ya kode tiker NICL dimana tahun lalu pendapatan NICL ini naik drastis ya 169% begitu pun profitnya naik 230% ya dibandingkan profit tahun 2021 nah di kuartal 3 ini ya eh di tahun 2023 ini kuartal satunya sempat sangat baik ya karena profitnya naik 135% dibandingkan kuartal satu tahun lalu tapi di kuartal dua dan tiga nih turun terus ya bahkan di kuartal tiga ini ya dia merugi nih merugi 2,8 miliar ya bahkan ya jadi kuartal tiga ini cukup buruk ya kalau kita lihat secara pendapatan sebenarnya naik 13% dibandingkan kuartal dua tapi profitnya nah turun banyak nih dimana kuartal dua masih membukukan profit 6 miliar di kuartal tiga ini merugi ya dua koma miliar tadi yang ini buletin batin dibutin menjadi tiga miliar ya Hai kehidangan laporan keuangan deh sampai September itu pernya 29,12 kali ya dimana ini Hai cukup tinggi ya karena di dua tahun terakhir dia hanya di 10 dan 14 ya oke yang tahun 2020-nya sih tinggi tapi ini diabaikan karena dia mungkin masih awal-awal IPO jadi ya pernya cukup mahal ya intinya dibandingkan dua tahun lalu ini pernya cukup tinggi ya 29,12 lalu pbv-nya 2,86 ya ini juga dimilang sudah tinggi ya tinggi lah ya 2,86 ya walaupun dilihat historinya akhirnya dia sih sempat 12,2 lalu tahun 2001 1,9 ya eh ya dibilang tinggi bertinggal juga ya kalau lihat histori dia karena tonalut di tiga kali di tahun 2001 1,9 ya tapi eronya nih rendah ya jadi biasanya kalau tahun lalu kan dia sampai tiga kali pbv-nya karena eronya tinggi sekali ya 30,1 itu nah sekarang eronya jeblok ke 9,79 pbv-nya masih 2,86 jadi bisa dibilang mahal ya Nah untungnya si pam mineral ini hutangnya sedikit ya bisa dilihat rasio dernya ini hanya 0,13 ya cukup bagus ya karena dia hutangnya terus turun nih dari tahun 2020 dernya 0,78 sekarang hanya 0,13 nah kalau kita kita bandingkan dengan sektornya basic material ya ya itu pernya rata-rata 10,44 jadi rata-rata NICL nih jauh di atas rata-rata sektornya dernya 0,86 berarti dernya dibawah rata-rata pbv-1,28 berarti NICL itu di atas rata-rata sektornya dan ROE 8,41 nah ini berarti masih bagus sedikit lah ya karena ROE dari NICL adalah 9,79 dan bisa dilihat di sini ya di bulan Oktober ya akhir Oktober ini NICL sempet naik banyak nih oke lalu dia turun ya tapi turun dengan volume yang sedikit ya kalau pas naik kan dia volumenya besar ya nah ini sebaiknya ditunggu aja ya karena kita belum tahu nih ini akan naik atau malah terus lanjut turun nih karena volumenya ini cukup rendah nih Apakah ini distribusi atau lagi ada reakumulasi saham ya eh kalau saya pribadi ya masih menghindari lah ini ya jangan dibeli ya apalagi kalau kita lihat dividennya juga tidak terlalu besar ya dividen interimnya 4 rupiah ya kumdet 22 November dan dividen dividennya kira-kira 1,76 persennya sebaiknya untuk ini kalau saya NICL ini nunggu kata lempatnya aja lah ya Apakah membaik ya atau takutnya malah memburuk gitu ya Oke kita lanjut ke emiten berikutnya ya teradata Indonesia Indonesia alias kodetik asio ya kodetikernya dimana di tahun lalu itu dia rugi eh rugi lagi profitnya turun ya cukup besar 34 persennya Nah tapi di tahun ini membaik ya laporan keuangannya bisa dilihat sini kuartal tiganya tuh 55,5 miliar nih profitnya ya Oke jadi cukup naik cukup banyak Nah kalau kita disini revenue kuartal tiganya naik 53 persen bandingkan kuartal dua dan profit juga naik luar biasa ya dimana kuartal dua kemarin hanya 24 miliar sekarang menjadi 56 miliar jadi ada kenaikan 133 persenannya dan kalau dibandingkan kuartal tiga tahun lalu itu ada kenaikan 21,74 persennya Oke lalu per dari asio ini 10,64 ya eh masih wajar ya karena kalau kita historinya tahunnya tahun lalu dia 15 lalu sempat 8 batu ya ada di tengah-tengahnya aja jadi belum bisa dibilang mahal juga kalau lihat histori dari asio pbv-nya 2,19 ya unik yang 2021 kita abaikan aja ya karena dia baru IPO nih kayaknya Nah kalau dibandingkan tonal pbv-nya masih di bawah tahun lalu ya 2,19 sini dan ROE nya naik 20,4 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 17,67 dan dernya itu 0,77 ya bisa juga hutang apa rasio hutang dengan ekuitasnya batik turun ya dimana tonal itu sempat di atas satu sekarang menjadi 0,77 ya nasi ini masuk ke sektor teknologi dan subsektornya adalah teknologi hardware and equipment di mana subsektor ini rata-rata pernya 14,2 jadi asio dibawah rata-rata dernya 0,64 asio berarti di atas sedikit nih dernya dan pbv-nya 5,43 aja jadi terlihat murah nih a pbv-nya hasil ya kalau dibandingkan dengan subsektornya ya yang 5,43 ini dan kalau kita lihat ya dari kalau menggunakan ema ini kan saya pakai ema berapa nih 20 50 100 dan 200 ya itu sedang uptrend karena dia di atas semua ema nih bahkan sekarang sudah di atas ema 200 ya dan ema 20 nya sudah crossing dengan ema 200 nya nih oke tapi volumenya ya masih segitu-segitu aja ya volumennya oke nah tahun lalu dia membagikan dividen ya enggak ada dividen intrim ya berarti dia langsung satu kali aja itu sebesar Rp6 nah kali ini dividen intrimnya Rp4 ya gimana harga penuntupan kemarin Rp214 berarti dividennya kecil ya diantara eh 0,93 ya biasanya kalau dibuat 1% nggak saya masukin ya tapi karena nih dividen intrim ya berarti kan ada kemungkinan ada dividen finalnya kalau kita totalin dividennya pasti kira-kira di atas 1% lah gitu jadi tetap saya masukin nih si asio Oke berikutnya nih SPTO ya Surya Pertiwi ya ini berkaitan dengan si saham Toto tadi ya karena SPTO itu adalah distributor salah satu distribusi dari dari si Toto itu sendiri ya menjual produk-produk dari Toto ya dimana tahun lalu dia revenue naik 11,93% dan profitnya naik sedikit ya 4% Hai dan di tahun ini ya performanya masih bagus ya dia naik terus nih dari kota satu kota dua dan kota tiga profitnya selalu lebih baik dibandingkan tahun lalu gitu di mana kalau kita bandingkan kota tiga dan kota duanya itu ada kenaikan pendapatan sebesar 18,4% dan dari segi profit itu naik 52% ya dibandingkan kuartal duanya Hai ke ini per dari SPTO ya pernya 8,4 ini bisa dibilang rendah ya karena kalau kita lihat history dari tahun 2017 itu biasanya di atas 10 ya si pernya PPV 0,72 ini juga di bawah rata-rata tahun-tahun sebelumnya rohnya 8,93 ya Oh rohnya berarti di bawah rata juga nih di bawah rata-ratanya karena ini ada 12 persen 13 persen 28 persen ini berarti enggak bisa dibilang tinggi juga rohnya eh walaupun ya moderat lah karena dia sebelumnya sempat rendah kali nih rohnya 5,92 dan dernya 0,5 subsektornya sama berarti dengan Toto tadi ya bisa teman-teman lihat sendiri di sini kalau per berarti di atas subsektornya untuk PBV berarti bagus ya di bawah rata-rata subsektornya dan untuk der juga di bawah rata-rata subsektornya nah SPTO ini juga ya sepanjang udah setahunan nah lah ya dari tahun 2021 nih ya dia berkisah sideways ya di antara 496 sampai dengan 700 nih ya Oke jadi kalau saat ini ya itu kalau teman-teman beli SPTO berarti ya resistennya di 4D 625 dan supportnya di 530 ya Oke kalau dilihat eh MECD nya sih udah crossing nih jadi secara medium dia uptrend lah ya tapi ya kita lihat saja apakah dia bisa menembus 625 ya kalau menembus 625 ada harapan dia bisa ke 700 lagi ya oke nah ini ema 20 nya juga ya udah crossing dengan ema 200 ya sekarang menunggu crossing dengan ema 50 ya dan juga ema 100 ini oke tapi kenaikan beberapa hari ini tidak diikuti dengan volume sini ya oke tapi ya dividennya menarik ya karena dividennya termini 25 rupiah dan harga saham terakhir dari Jumat itu 595 rupiah jadi dividennya itu mendekati Hai apa bunga deposito ya 4,25 persennya jadi cukup besar juga nih lebih besar dari si Toto ya tadi Toto berapa ya 3,75 persennya nah ini dividen interimnya aja 4,2 nih jadi cukup menarik juga ini si SPTO ya oke salam berikutnya adalah JTPE ya Jasu Indo 3 Perkasa ini juga sudah saya buat video khususnya ya nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas juga atau teman-teman bisa cari di kolom deskripsi ya jadi ini saya langsung ke bagian dividennya saja ya kalau mau lihat laporan keuangannya lalu profil perusahaannya bisa teman-teman lihat video yang sudah saya khusus buat untuk JTPE ya dimana dividen interim jtpe ini kumretnya 23 November dividennya sebesar 15 rupiah harga saham di hari Jumat closing di 352 rupiah jadi dividen yieldnya 4,26 persen nah ini yang saya bilang yang tadi di thumbnail di judul itu lebih besar dari bunga deposito ya bunga deposito yang ditanggung oleh LPS ya oke dimana kan 4,25 persen jadi di atas sedikit aja ya 4,26 persennya jadi cukup menarik ya karena biasanya dia nggak pernah bagi eh tiga tahun terakhir ya empat tahun terakhir malah nggak pernah bagi dividen interim sekarang dia bagi dividen interim nih dividen finale biasanya di bulan Juni Juli ya oke walaupun ini sepatu September tapi ya sekitar bulan Juni dan Juli lah ya dividen yieldnya 4,26 persen kalau dapet dividen finalnya lagi ya akan lebih besar lagi berarti ya kalau teman-teman hold ya sampai tahun depan nah itu saja informasi dari saya semoga berguna untuk teman-teman ya silahkan di analisa secara pribadi lagi ya untuk ngejar yang mana nih ya ada tiga menarik berarti tadi ya Toto SPTO dan juga Jasu Indo tadi ya JTP ya oke silahkan tuliskan pendapat teman-teman saham mana yang menarik untuk teman-teman silahkan tulis di kolom komen sampai jumpa lagi di video-video berikutnya salam Jelata